Lagi, engkau menolak untuk apa, saudara? Jadi tujuan mujizat itu apa? Membawa hatimu rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi mujizat itu bukan membanggakan diri kita. Wah, saya sudah mengalami. Bukan, saudara. Mujizat membuat kita rendah hati. Kita takut, aduh Tuhan luar biasa, Tuhan. Nah, itu. Bukan kita menyombongkan. Wah, kaya terima mujizat saja. Kamu itu kurang beriman. Ini mujizat kebalik ini. Menyombongkan diri. Wah, rohania luar biasa, imannya kuat. Ya, diajar pendetanya gitu, gimana? Bahkan kalau ada orang sakit, saya nggak tahu apakah itu Ibu Aylin juga menerima ini, kata-kata ini. Wah, dosamu banyak, masalahmu mungkin banyak, kamu dosanya. Seperti itu, saudara. Anak saya diberitahu temannya. Sampai ngomong apa? Apa saya kena kutukan ya? Kena sakit kanker ini. Adakah sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam diri kita, kanker, sakit, penyakit, kematian, ada untuk mengutuk hiti kita? Jawabannya enggak, saudara. Itu untuk kebaikan Tuhan semua. Itu hal kita kuatakan. Bukan kita nggak percaya mujizat. Saya percaya mujizat. Bergantung pada Tuhan semuanya. Saya berdoa juga mendoakan orang memujizat. Iya, saya doakan. Tuhan, dia meminta mujizat. Tapi, kehendakmu yang jadi, bukan kehendak dia. Loh, Pak, doa kok gitu, Pak? Barusan ini kita juga sama, melayani orang mati. Saya tidak ngomong mujizat sama sekali. Dan saya katakan, siap dikubur atau dikremasi. Istrinya liatin saya. Pak, maksudnya apa? Maksudnya apa? Terus akhirnya ngomong, Pak, sini Pak. Kenapa? Kenapa, Bu? Dia nggak tahu dia mau mati. Kita nggak beritahu penyakitnya. Kita diamin semuanya. Loh, nggak bisa. Ibu harus kasih tahu. Dan dia udah tahu, Bu. Saya percaya udah tahu. Kenapa? Dia udah tahu, dokter pasti ngomong dengan dia. Mau ditutupi, pasti tahu. Dia mau mati. Maka dia mencari Tuhan, harusnya bersyukur. Dan akhirnya, betul. Dia mencari Tuhan dan ingin dibaptis, ingin dikateksasi, dan dia ingin mengenal Tuhan Yesus. Dan saya beritahu, Pak, kalau Bapak percaya pada Tuhan, Iya. Bapak percaya nggak? Tetap percaya Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan Bapak. Iya. Saya udah tanya. Bapak ingin sembuh? Iya, saya ingin sembuh. Kalau Tuhan tidak memberikan jawaban Bapak, tidak disembuhkan. Apakah Bapak percaya pada Tuhan? Apa tujuan Bapak mau percaya dipapis untuk menerima kesembuhan? Enggak. Didengar oleh anaknya, didengar oleh istrinya, didengar beberapa saksi. Oke. Dan dia ingin dipapis. Sebelum dipapis, saya tanya lagi. Dan berkali-kali, saya tanya. Dan jelas semuanya. Oke, dipapis. Dan ada saksinya semua. Sesudah, kalau kita baca ayat ini, bahwa Fir'on menolak merendahkan hati, berarti mujizat itu, tujuannya adalah yang benar, membuat engkau akan merendah hati, dan engkau akan betul-betul mengadakan Tuhan, dan tidak menyombongkan diri, dan menghina orang lain, dan kemudian memamerkan dirimu, lebih rohani dari orang lain. Setelah itu semua adalah trik daripada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Saya berpuluh-puluh tahun di gereja Injili. Mau coba-coba mengadakan, Pak, gimana kalau coba gini-gini, mau memberikan kelepasan, kebaktian. No! Saya selama ada di sini, saya akan menentang habis-habisan, dan itu melawan Tuhan. Begitu saya keluar, terjadilah kebaktian seperti itu. Terus saya tanya, yaudah, mau apa? Itu di Surabaya pernah, di Jakarta juga pernah. Sampai akhirnya jemaat, telepon saya, Pak, ini akhirnya mereka kepengaruh dunia. Dan mereka mendatangkan pembicara-pembicara yang seperti itu. Aduh, Pak Olus mengatakan, kenapa kamu tidak mengingat Injil yang aku beritakan, Injil yang sejati, yang murni. Kenapa kamu ingin dilayani kebutuhan-kebutuhan hidupmu? Dan itu dikatakan di Galatia, saya juga, saya sampai sekarang heran, kenapa ada orang yang, itu ada di WA gitu ya. Ini pendeta ini khusus pendeta KKR Mujicat. Setiap dia diundang apapun, dia membuat, dan jemaatnya suruh datang, suruh nerima Mujicat. Terus saya tanya kepada, yang beritahu saya, ya, koko saya. Terus, dia sudah dikasih tema gini-gini, eh tetap aja Mujicat. Selain itu, tidak bisa kotba dia. Waduh, celaka ya. Jadi, saya hanya mau kotba, kotba Mujicat. Sebenarnya, setiap kotba itu Mujicat. Betul ya? Orang bisa dengarkan, pengajaran firman Tuhan, itu Mujicat luar biasa. Hati kita bisa terima firman itu, wah, sudah itu Mujicat. Bisa mengamini itu, itu semua karya yang ajaib sebenarnya. Ya, setiap hidup kita ini sebenarnya penuh dengan Mujicat yang tidak pernah berhenti. Ya, oke, kita lihat sekarang ya. Alam mengeraskan hati. Nah, sudah kita pelajari, satu kata yang kita sudah kenal. Namanya, Pilih. Apa Pilih? Pilih atau Pilih? Pertanyaan Pak Bola, yang dari Brazil, yang dari kata Pala. Ya, sudah, apa artinya adalah ketakjuban? Satu kuasa yang membuat kita tertekun. Nah, itu namanya Pilih. Atau Pala. Ya, kalau dalam bahasa Yunani, Simeon, tanda, dan dunamis kuasa. Wah, luar biasa ini. Sudah perhatikan, Tuhan Yesus ditanya, kamu itu siapa? Anak tukang kayu. Kok bisa kamu berbuat seperti ini? Dari mana? Kuasamu. Orang sudah bertindak berkuasa, ditanya kuasamu dari mana? Kan aneh, saudara. Mujizat terjadi semua, ditanya dari mana kuasamu? Yang paling kurang ajar, eh, kamu pakai kuasa BLZ bu? Tahu BLZ bu? Dewanya dewa? Atau sebagai iblis juga? Saudara-saudara, kalau teliti ya, teliti ya, Tuhan Yesus itu, disalah mengerti, ya, dia penjahat, dia orang terkutuk, dia pencuri, dia pembohong, dia penghasut, dia penghujat Allah. Itu seabrak-abrak, saudara. Dan itu ada dalam firman Tuhan semua. Saya tanya sekarang, apakah Tuhan Yesus tidak memperform mujizat? Begitu banyak mujizat, saya tanya hati mereka gimana? Apa kepercaya? Nggak usah banyak-banyak. Thomas. Thomas itu sudah diutus 70 murid, termasuk Thomas, dan dia bisa perform mujizat. Kenapa dia raku? Petrus sudah bisa berbuat, mengusir setan, berbuat mujizat, dan menyatakan kuasa nama Yesus Kristus. Dan banyak kesembuhan yang luar biasa. Kenapa dia menyangkali Tuhan? Jadi mujizat-mujizat yang terjadi, tidak menjamin orang itu rohaninya baik, rohaninya itu bertumbuh, rohaninya bertumbuh Tuhan, dan dia imannya itu begitu lempeng lurus dan hebat. Bukan, sir. Malah seluruh mujizat itu, mengeraskan hati bangsa Israel. Seperti Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, dan seluruh pekaunnya, dan seluruh rakyat Mesir, itu dikeluaran pasal, kira-kira setelah 10 tadi. Allah mengeraskan hati Fir'aun, pekaun-pekaunnya, dan seluruh rakyatnya, Tuhan keraskan. Dan ini terjadi waktu Tuhan Yesus datang. Sama. Dan di akhir jaman, sama. Dan Tuhan Yesus sudah ingatkan. Dengan apa? Mati 7 ayat 21, 2, 2, 3. Tuhan, Tuhan, aku melakukan pelayanan yang luar biasa, aku berkotbah luar biasa, banyak orang mendengar kotbahku, aku melakukan mujizat, mengusir setan, dan dia pamerkan semua. Dan Tuhan Yesus kata kenapa? Ini penghakiman agar di zaman. Siapa kamu? Nggak kenal aku. Lu namamu. Namamu tak omongin terus. Mujizat terjadi. Siapa nggak kenal aku? Enyah kamu. Pembuat kejahatan. Orang perform mujizat, dihormati orang, diakung-akung jemaahnya. Tuhan ngakut apa? Enggak, penjahat. Wah, ngeri juga ya. Tuhan Yesus bisa melihat, menerobong jauh ke depan. Dan dia tahu apa yang terjadi dengan gereja. Penjahat-penjahat ada dalam gereja. Penjilat-penjilat, penyunat-penyunat palsu. Galatia pasal 3. Dan Paulus sudah tahu ini. Sebenarnya kita yang nggak ngerti, yang nggak belajar, yang nggak tahu. Ya bedanya apa, Pak? Nggak apa-apa gitu kan. Masa kita bersaksi nggak boleh? Loh, bukan nggak boleh. Boleh. Tapi kamu harus tahu batasan kesaksianmu apa. Itu pribadi kamu. Tapi jangan menuntut orang akan mengalami seperti kamu. Dan kamu jadikan ajaran, semua orang bisa seperti saya, dan disebutkan oleh Tuhan. Nah, itu menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena kamu membawa kekhususanmu menjadi umum. Dengan cara apa? Bikin KKR kesembuhan dan yang luar biasa. Ada orang nantang saya, yang pertama kali ngomong gitu. Wah, dia benci dengan saya. Waktu dia dibuka oleh Tuhan, dia bersyukur sekali. Kenapa? Waduh, Pak. Baru saya sadar, Pak. Baru saya sadar bedanya iman Kristen di dalam beriman dan tidak. Setelah itu mempengaruhi iman kita, loh. Mempengaruhi keselamatan kita. Jadi, kalau kita diselamatin, kita beriman, setelah mujizat itu fungsinya, ada tempatnya, ada perananya. Dan setelah tidak boleh mencampur-campur yang harusnya khusus menjadi umum, umum jadi khusus. Setelah itu sangat berbahaya. Karena kerjaan daripada iblis seperti itu. Buah dalam pohon ini, boleh kamu makan, kan? Iya, semua buah. Ini boleh nggak? Gitu? Tuhan ngatakan, semua boleh kamu makan. Iblis ngatakan apa? Oh, semua yang ada di sini nggak boleh ya? Setelah permainan perkataan otoritas Alkitab yang suka mempermainkan itu, para hamba Tuhan yang suka mempermainkan atau pelayan Tuhan, sesudah-susudah sedang masuk dalam jebakan, strategi, dan kelicikan dari iblis. dan kau menyesatkan banyak orang. Bagi saya, bagi kita, semua yang tahu, oh itu nggak boleh. Tapi nggak tahu, ngatuk, nggak bisa. Ini harus pakai cara ini, supaya apa? Nanti jebaat banyak yang datang. Karena jebaat diundangnya datang kalau seperti ini. kalau disuruh menyangkali diri, wah nggak ada yang datang, Pak. Saya tadi baru ketemu dengan satu penatua di KCKI. Tentang pelajaran tentang kasih. Saya beritahu, apa sih kasih yang paling disalah mengerti oleh orang? Kasih itu, Pak, harus mengerti orang. Kasih harus lembut. Kasih itu harus, wah pokoknya positif gitu. Saya beritahu, Pak Akung hari ini saya baru tahu, kasih itu perintah. Betul nggak? Kasih itu perintah atau bukan? Kasihilah. Nuh kasih, tapi kasihilah. Pergilah. Bangunlah. Angkatlah. Semua berkaitan dengan mujijat, itu semua perintah semua. kalimat Tuhan Yesus perintah semua. Karena kamu nggak mungkin bisa menerima mujijat tanpa diperintah. Karena dosa-dosa kita. Karena kematian, kelumpuhan kita, rohani itu, kita nggak bisa keluar. Bangunlah. Lazarus, keluarlah. Lazarus, bisa keluar nggak? Nggak ada, soalnya. Kasih itu. Kasihilah Tuhan Alamu, kasihilah sesamamu, kasihilah saudaramu. itu perintah saudara. Hukum kasih, hukum kerajaan Allah, hukum kekekalan. Saudara, kenapa orang keras hati? Karena tidak mau diperintah oleh kasih. Semua jadi keras hati. Kekerasan itu karena menolak perintah Allah. Tidak mengindahkan dan tidak merendahkan hati. Dan itu dua unsur hati Fir'on. Tidak mengindahkan, tidak gubris dan tidak serius. Yang kedua, dan juga hati esau. Yang kedua adalah tidak mau menundukkan merendahkan hati karena dia melihat kuasa mujizat. Tapi dia menuntut, menuntut, menuntut terus. Jadi Tuhan itu paling benci orang itu apa? Wah, kamu kan Tuhan? Ayo, buat mujizat lagi. Kita lihat. Eh, memang aku ini tukang sihir gitu, tukang sulap. Dilihat kalau memberi sulapan gitu. Dan kita menjadikan Tuhan. Ini menjadi pesulap secara. Ah, apa permainanmu yang baru lagi? Jawab, trikmu apa lagi? Kan gitu kan? David Coverfield dihargai karena triknya itu 10 miliar sekali pertunjukan. Tidak tahu sekarang berapa. Nah, kita menjadikan Tuhan supaya menjadi orang-orang yang seperti pesulap itu. Menontonkan kehebatannya. Oh, ini saya bisa sekarang. ikan bisa terbang. Ikan bisa terbang. Oh, luar biasa. Setelah itu semua adalah satu tuntutan pada manusia supaya Yesus memperagakan kealahannya menurut mereka. Dan itu pekerjaan Iblis. Iblis Iblis mengatakan kamu anak ala oke, ayo kamu anak ala kan mampu pasti bisa dong. Jadi kan batu jadi roti lapar kan? Lapar kan? Lapar sekali kan? Oh, mau mati kan? Ayo. Kamu mampu Iblis tidak menolak seluruh kehebatan Yesus membuat mujizat. Dan dia mengakui mujizat itu dan diperintahkan supaya kamu menyatakan mujizat menurut perintahku. Dan itu setan semua. Sudara ya kita ini apa ya kalau saya saya seringkali melihat apa yang terjadi dalam gereja terus saya cerita banyak orang ih bapak pandangannya beda ya kenapa pak? Ya karena kamu gak ngerti karena kita belajar Alkitab yang ngerti hati Tuhan bagaimana dia menyampaikan hatinya pada kita begitu melihat wah ini keliru ini orang gak merasakan keliru ya itu bener aja gitu gak apa-apa gitu seperti oh bukan ini berkaitan dengan masalah iman dan keselamatanmu kita melihat masa depan gereja kalau dasarnya bukan yang benar dan kamu pakai dasar seperti itu aduh kasian jemaatmu dan kamu akan membawa jemaatmu dalam kebinasaan yang kekal oh itu mengerikan sekali saya tidak mau seperti itu kenapa? karena sudah tahu apa yang benar apa yang diinginkan oleh firman Tuhan apa hati Tuhan dan waktu saya beritahu kenapa itu perintah ya artinya perintah itu terikat dan tidak boleh tidak itu perintah kalau kamu orang Kristen pasti terikat dan tidak boleh tidak dan bagaimana saya bisa melakukan kasih dengan suka rela dengan senang hati dan tidak terbeban apapun kan harus seperti itu pak kasih itu kan membuat orang itu bersuka cita betul setelah apa? setelah kamu memiliki Kristus semua hukum itu menjadi kesenanganmu oh begitu manisnya tauratmu Tuhan siapa yang ngomong? mas murdo dan itu rahasia besar saya dulu baca itu tidak tahu waktu saya diubahkan Tuhan dan menyenangi taurat itu dan saya mau menerima hukum yang mengikat kami yang mengikat dosa-dosa saya yang kemudian memberikan saya kekuatan dan melepaskan daya saya supaya saya berbuat kebenaran oh firmanmu itu seperti madu yang dari batu karang manis luar biasa sudah baru kita sadar oh baru kita tahu jadi mujizat-mujizat itu berfungsi dalam negatif dan positifnya sudah kita harus tahu apa fungsinya yaitu membuat orang tidak percaya mengeraskan hati tidak mengindahkan Tuhan dan tidak merendahkan hati dan itu hasilnya kalau kita salah menghadirkan itu hasilnya menuju kebinasaan kalau kita benar dan memberikan pengurahan iman yang benar akan membawa orang tunduk rendah hati dan memuji Tuhan serta takut akan Tuhan dan hidup di dalam firman nah itu hasilnya kenyataannya di sepanjang sejarah perjalanan bangsa Sreo bahkan murid-murid Tuhan Yesus gagal semua tidak ada satu murid yang berhasil satupun mengikut Tuhan sesuatu catat baik-baik apakah mereka tidak pernah melihat mujizat apakah mereka tidak melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dan mereka tidak melihat bagaimana badai di tengah laut dihentikan oleh Tuhan dan ditenangkan oleh Tuhan mereka lihat semua mereka menikmati semua mengapa raku-raku mengapa menyangkali mengapa mengkhianati jadi fungsinya apa itu mengeraskan hatimu tidak mengindahkan dan tidak menundukkan kamu pada Tuhan Yesus jadi mujizat dan iman itu saling berkaitan fungsinya dalam keselamatan jadi iman tidak bergantung pada mujizat tetapi iman tidak membuang mujizat tidak menghapus mujizat sudah ini penting ya karena banyak orang mengatakan orang agak seneng gini berarti bapak gak percaya mujizat tamu dari dengan saya saya lebih percaya mujizat dari kamu jauh lebih percaya karena kamu belum bisa melihat dunia keselamatan yang tak terlihat saya sudah bisa saya sudah bisa melihat dunia yang tidak engkau lihat saya bisa tahu hal-hal yang tidak terlihat yang saya bisa tahu oh ini dikuasai dengan kegelapan ini cengkram saya tahu dan kamu tidak tahu itu maka orang-orang yang gak tahu saya beritahu belajar firman Tuhan renungkan firman Tuhan siang dan malam kamu akan tahu mengapa Daud bisa bertobat kenapa Judas tidak bisa bertobat karena dia diberi cahaya kemuliaan Allah dalam pikiran dalam hatinya sehingga dia tercelik oh Tuhan matilah saya Daud waktu itu kamu lah orang jahat itu Daud kamu harus binasa oh betul mati aku aduh kalau begini lebih baik tidak jatuh ke talangan Tuhan dihukum Tuhan udahlah dan Tuhan suruh milih kamu disuruh milih kamu jatuh dalam dosa kamu memperkosa istri orang dan kamu membunuh suaminya ini akibat dosamu aku banteng masyarakat rakyatmu puluhan ribu orang aku binasakan semua dosa ada konsekuensi dan Daud menangis untuk itu tapi Daud memiliki hati kembali pada Bapak dan Tuhan pulihkan Daud dengan cara apa diberi anak kedua setelah kematian itu siapa namanya Salomo anak penuh hikmat anak penuh dengan hati yang betul-betul menunjuk kepada ketaatan pada Tuhan dan setelah dia menjadi raja menjadi orang luar biasa dia lupa lagi eh sama saja samimawon 11-12 dengan Bapaknya manusia sama dimana-mana sama ingin kaya silahkan nanti waktu kamu kaya jatuhnya sama dari semua orang di dunia sama dan hanya satu manusia yang tidak jatuh yaitu Kristus Yesus ya setelah kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa selamat dari kuasa yang menggelapkan kita yang mengalihkan menyingkirkan kita pada kuasa yang benar jadi setiap mujizat terjadi bersyukur luar biasa tetapi lebih daripada itu fungsi daripada mujizat adalah merendahkan hati mengindahkan akan perintah Tuhan dan membawa kita ke dalam hati yang betul-betul mendekatkan mengenal Tuhan dan kalau orang menerima mujizat nah ini pertama ya nah ini diterima dapat mujizat Bapak dari apa? oh agama ini Pak oh udah terima mujizat iya loh terus Bapak enggak terima Tuhan Yesus enggak usah yang temen mujizat enggak terima dan dia sembuh dan tidak sakit lagi bisa enggak Surah? bisa dan orang yang tidak agama Kristen dapat mujizat pulang terima kasih ya Tuhan mau menyembuhkan saya dan orang seperti ini di dalam kebinasan menerima berkat Tuhan mujizat Tuhan dia tidak terima Tuhan itu kebinasan semua berbahagialah kamu bukan karena kamu bisa mengusir setan begitu mungkin mujizat bukan karena namamu terdaftar di surga nah ini intinya namamu terdaftar di surga itu lebih mujizat dari semua perbuatan mujizatmu kamu bisa nyingkirkan setan kamu bisa membuat orang lumpuh berjalan tapi namamu terjadat di surga itu kuasa di atas segala mujizat yang ada dan itulah mujizat di atas segala mujizat keajaiban di atas segala keajaiban apa namamu terdaftar di surga ya mari kita berdoa kita bersyukur kepada Tuhan kami bersyukur di hadapanmu Tuhan hari ini kami percaya sebagai manusia kami ingin sekali melihat penyelesaian seluruh permasalahan kami dan kami seringkali berdoa di hadapan Tuhan memohon kalau bisa keinginan-keinginan kami itu sesuai dengan keinginan Tuhan tetapi seringkali Tuhan kami melihat kenyataan bahwa Tuhan seringkali tidak seiring dengan hati kami bahkan melawan hati kami menentang hati kami karena kami banyak sekali mencobai Tuhan dan Tuhan tolong kami supaya kami belajar firman Tuhan supaya kami mendapatkan hati yang indah yang mengindahkan Tuhan dalam jalan hidup kami Tuhan tolong sekali lagi karena kami bersyukur roh kudus sudah diperintahkan dan menetap dalam hati kami menolong kami dalam segala kondisi yang ada supaya fokus hidup kami tujuan hidup kami sungguh-sungguh adalah untuk memuliakan dan memuji-muji engkau di atas segala kalanya apapun yang terjadi kami tahu Tuhan berjanji aku tidak pernah meninggalkan engkau apapun yang terjadi baik itu doa kami dijawab atau tidak terjadi kuasa atau tidak dan kami mengalami keuntungan-keuntungan atau tidak Tuhan kami tahu engkau tetap Allah kami engkau tetap mengasih kami dan engkau tetap adalah andalan kami dan inilah iman yang engkau ajarkan pada kami iman yang ada dalam diri Kristus Yesus yang menjadi manusia yang taat pada engkau dan itulah satu kuasa mujijat yang luar biasa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun terima kasih Bapak untuk kemenangan yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini amin selamat menikmati